Wadidaw, spoiler One Piece chapter 2012 sudah rilis Leo dan terkonfirmasi oleh Redon. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Liker dari Korea. Manga One Piece chapter 2012 diberi judul Pusaran. Pusaran apakah yang dimaksud? Bagian pertama, kru kelompok bajak laut topi jerami bergabung dengan Akazaya atau Sarung Pedang Merah. Okiku mengatakan jika dia akan menguruskan Juro. Izo mengkhawatirkan lengan Okiku yang terputus akibat menerima serangan pisau angin Kaido sebelumnya. Berlanjut, Neko Mamusi bertemu dengan si Silian yang memberitahunya bahwa Pedro telah mati. Mereka juga memberitahunya bahwa pembunuhnya ada di pulau itu atau pulau Onigashima dan mereka sedang mengejarnya. Wah, bakalan dicakar koceng oran nih si Kang Permen aka Charlotte Perospero. Menarik menunggu duel antara Neko Mamusi melawan Charlotte Perospero. Kembali ke cerita, Kozuki Momonosuke mengatakan ada dua suara di bagian atap atau puncak pulau Onigashima. Kemampuan Momonosuke nampaknya semakin bisa dikuasainya. Kemampuan Kenbun nampaknya. Entah kenapa jadi teringat dengan Aisha dari Skypie. Berlanjut, Finsmoke Sanji membawa Roronoa Zoro yang terluka. Akhirnya, setelah cukup lama tak terlihat, Oda Sensei langsung ngasih peran membantu Zoro. Pen Sanji langsung senang. Akhirnya, yos! Mungkin seperti itu ucap mereka. Berlanjut, Kawamatsu dan Izo bergabung dengan Sanji. Berpindah ke tempat lain, setelah menerima serangan Big Mom di chapter sebelumnya. Peek One terjatuh. Ulti mencoba menyerang Big Mom. Komachio terjatuh akibat dampak dari serangannya. Dan Ulti mencoba menyerang Otama lagi. Melihat hal tersebut, Big Mom sangat marah pada Ulti. Karena berupaya menyerang temannya. Namun bukannya Big Mom, ternyata secara mengejutkan yang menyerang Ulti adalah navigator tercinta kita, Nami Chuan. Melihat hal tersebut, Usop berkata, Tunggu sebentar Nami, kita harus lari. Ujarnya. Lalu Nami balas menjawab, Tidak, aku tidak tahan lagi ketika ada seseorang yang menyerang seorang anak. Aku akan menghabisinya di tempat ini juga. Widih, mantap Nami. Pengalaman masa lalunya tentunya membuat keberaniannya menghilangkan semua ketakutannya. Mantap, Nami. Hajar saja, sang kadal songong kepala batu itu. Leo, ini adalah spoiler awal yang pada dasarnya minggu ini manga One Piece libur. Dikarenakan Golden Week. Spoiler lanjutan, raw, dan lain sebagainya akan muncul minggu depan. Setelah chapter ini atau chapter 1012, Tidak akan ada break atau tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!